Halo guys balik lagi sama gue Venga Oke di video gue kali ini gue mau kasih experience ke kalian nih ya oke jadi sesuai dari yang udah gue sharing kemarin ke kalian lewat apa namanya YouTube postingan YouTube Story gue ya jadi gue ada beberapa kasih pilihan ke kalian gue bosen nih ngebahas MIUI terus jadi gue kasih pilihan ke kalian gue bahas realme 8 dengan realme UI atau gue bahas Infinix Hot 10s handphonenya Mobile Legends yang lagi booming itu atau Samsung M12 yang One UI nya yang terkenal dengan iris daya Nah dari salah dari 1000 suara itu yang kalian yang tertarik itu lebih ke realme 8 ya di 65% suara 20% 21% untuk Infinix Hot 10s dan Samsung M12 di 14% jadi sesuai permintaan kalian aja nih Nah gua kan youtuber yang selalu mendengarkan apa kata subscriber gua apa kata kalian dah pasti akan gua bahas Nah kali ini gua mau nge-unboxing realme 8 sesuai permintaan kalian gua mau ngebahas experience realme UI nya experience memakai realme UI di handphone realme 8 Oke sebenernya ini udah di-unboxing tadi pada saat gue beli di store-nya langsung gue beli by the way store-nya ini gue bukan store resmi ya jadi gue store apa sih namanya counter di counter sebentar gue ambil kuitansinya dulu Oke jadi gue di counter ini ada kuitansinya juga gue beli baru tanggal 24 bulan 5 Oke tanggal 24 bulan 5 2021 realme 8 ya kan jadi Rp3.600.000 untuk realme 8 ini gue belinya di Libra phone Oke jadi sesuai permintaan kalian aja ya gua beli langsung aja realme 8 realme UI ayah mama minta nih gua duat ini sama-sama spesifikasi Helio G95 realme Redmi Note 10s Oke yang pertama kita lihat dari boxnya aja dulu ini kayaknya terlalu tinggi banget udah di-unboxing juga tadi di toko-ko karena toko ngeliat dari si barangnya Oke jadi untuk spesifikasi singkat kita lihat di kardusnya ini ada layaran 6,4 inch Super AMOLED fullscreen nah super slim dan light berarti tipis dan slim tipis dan enteng 30 watt dark charge Oke kalau Redmi kan Xiaomi kan 33 ya kalau dia 30 watt 64 megapiksel AI kuat kamera sama kameranya 64 megapiksel Helio G95 gaming prosesor dan 5000 1000 mAh untuk baterainya Oke ini RAMnya 8GB storage 128GB ya langsung aja gua buka si realme 8-nya ini gue kayaknya pernah deh apa namanya bahas dari si realme ini realme apa dulu ya C3 ya C3 itu yang handphonenya spek gaming itu aku lupa coba kalian aja cek aja di channel gua jadi disini ada hey welcome to realme family Oke realme family Mi fans gimana nih rasanya nih gua unboxing realme family Oke jadi ini ada kotak dalam kotaknya itu basic aja ya ada SIM ejector sama kartu jaminan tuh kartu garansi softcase-nya juga ada Oke ini yang kita dapat softcase-nya warnanya bening tapi gelap ya Oke disini ini langsung ada handphonenya dan chargernya chargernya 30watt tadi udah disebutin dia kalau si siapa realme itu saja kayak gini ada tulisan dark nah oke ini udah pasti type-c lah ya 30watt nah type-c udah sip jadi gua bersin dulu aja lah ini ketinggalan oke jadi ini dia handphonenya ukurannya sih sama ya harusnya sama kayak si Redmi Note 10s ini udah kepakein casing sih casing bawahnya tuh sama sama kopernya Oke jadi mana nih bukanya sip realme Y boh warna silpernya itu loh Hai cakep ngasih cakep cuy gua suka nih warna kayak gini nih asli silver dan bagian kameranya juga cakep nih empat kotak begini tuh asli gua suka kayaknya ini handphone film ini dari tampilannya tipis cuy kalau dibandingin sama Redmi Note 10s lebih tipis ini enak tapi enggak selamanya kan desain itu menarik perhatiannya spesifikasi kamera dan lain-lainnya kan juga pasti otomatis auto penting ya Oke kita langsung aja hidupin sip udah hidup jadi di bagian atas ini polos ya cuma ada mikrofon aja bagian kanan ini ada ada tombol power on-off dan volume up and down bagian bawah ada speaker lubang charger mikrofon dan celokan headset cek 3,5 mm sebelah kirinya ada yang namanya sim tray ejector bagian belakangnya dear to life tapi gue suka sih ada beberapa youtuber juga bilang terlalu lebih apalah tapi gua suka asli gua suka dan ada keterangannya 64MP quad kamera jadi kotak ini gua suka desainnya asli tipis tipis slim nah jadi kayak gini untuk apa namanya tampilan awalnya jadi ini gua setting-setting dulu aja ya nanti gua balik lagi oke oke jadi selamat datang realme UI sip gua mulai oke jadi ah cakep gua ngerasa ada sesuatu yang berbeda gitu gua udah hampir setengah tahun ini gua review handphone MIUI terus saatnya kayaknya harus refresh ke realme UI kayaknya tampilan mata gua tuh jadi sedikit agak berbeda gitu lebih baik kali ya jadi realme UI ya tampilannya kayak begini tampilan awal dari 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 realme UI sip disini gua mau ngetes untuk apa namanya nih gua masih awam nih realme ya jadi sorry yang bagi yang kalian udah tahu ya udah tapi gua masih awam gua lihat tentang ponselnya dulu oke disini Android versi Androidnya Android 11 ya nah Android 11 sip lalu disini apa nih versi UI realme nya versi V.2.0 ya prosesornya Helio G95 oke RAM 8GB modelnya RMX 3085 yaitu model dari seri handphonenya ya namanya realme 8 oke mungkin apa ya experience MIUI eh MIUI itu gue nyebutin MIUI terus anjay jadi experience-nya mungkin apa ya realme UI ya menurutnya tampilannya hampir kayak stok Android ya kok pertama kali kayaknya nih mikron realme UI cakep bloatware nya ada sih pasti ada tiktok WPS solok apa nih ya gitu-gitu nanti bisa dihapus sih biasanya jadi apa ya cakep cuy ini cuy angseli tampilannya gua suka wah silpura bagus coba gua tes kameranya untuk pertama kalinya oke ijinkan ijinkan gua mau foto ini anjay gua lihat langsung dari handphone ini aja beningnya uh cakep ini foto kamera biasa ini yang 64MP ada perbedaan nggak nah sama foto selfie eh keluar tuh foto selfie mana nih ijinkan 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 nah pancing bening cuy wah gembel ini mah sip gua sertakan semuanya hasil ya jadi wah gua nggak tahu nih ini bakal gua adu nih salah satu handphone yang pasti bakal gua adu nih dari tulip sama Redmi Oke bentukan kameranya juga beda ya oke ya udah segini dulu aja video unboxing realme 8 gua bahas yang bakal gua ulik-ulik dari si realme 8 ini oke ya udah segini video aja video gua kali ini dan semoga bermanfaat buat kalian semua sampai ketemu di video gua selanjutnya video gua selanjutnya bakal lebih keren oke bye dear to live live